Halo guys dan hari ini saya akan review tempat barang elektronik yang elektronik yang murah bekas tapi bagus ya Jadi kemarin banyak sekali temen-temen yang pengen tahu harga elektronik yang ada di Jepang ya berapa aja Oke jadi kita review ya tempat-tempat yang bagus elektronik apa aja sih yang dijual dan kayak gimana sih Nah guys jadi bagi temen-temen yang bawa mobil dan gak akan lama untuk parkirnya kalian bisa parkir sementara darurat di sini ya Di parkir tiket ini nih nah jadi parkir tiket ini Hanya satu jam ya satu jam harganya 300 yen Terus kalian pasang di sini ya nah ini adalah tanda bukti kalau kita telah membayar parkir Ayo kita lihat kesana ada di Dendenton ya dan mencari barang-barang second hand dan juga baru dengan harga yang murah ya Sekitaran di sini tuh banyak banget tempat yang bisa dikunjungin ya Seperti barang bekas seperti laptop, handphone dan juga kamera dan elektronik lainnya ya bisa ditemuin di sini Juga di sini ada anime ya yang suka dengan kartun-kartun yang berbau dengan Jepang Naruto, Dragon Ball dan lain sebagainya di sini juga ada Jadi nanti kita likur salah satu tempat yang pusat, pusat pembelian ini ya, anime itu ya Disana ada yang namanya anime, nah tokonya tuh ada berapa, enam lantai lah kalau gak salah Tapi sekarang saya akan review dulu tempat elektronik yang ada di Jepang ini ya Apa sih gimana sih gitu, ini tempatnya ada di Osaka ya Nah ini salah satu tokonya guys, ini dia Ini misalnya ada iPhone 8 ya, 256GB dengan harga Rp 41.800 ya Di dalamnya ada lagi, ada ya itu hontainya Ada macam-macam ya Nanti kita lihat yang lebih komplit yang biasa saya lihat Bisa dilihat ya, untuk harga SIMPRI-nya itu iPhone 8 ya Yang 64GB, ini harganya sekitar Rp 3.600.000 berapa ya dengan kursus sekarang Rp 3.600.000 ya iPhone 8 Tapi ini second ya Second hand tapi ranknya Ini rank apa ini Ranknya A Berarti masih bagus banget ya Sudah SIMPRI ya Sudah SIMPRI untuk handphone Androidnya Ini untuk handphone yang belum di SIMPRI-kan ya Masih lock dengan kartu Jepang Tapi yang ini udah SIMPRI Bisa dilihat harganya Ini sangat murah sekali Kualitasnya Ini sangat bagus Ada rank-ranknya juga Jadi sambil kita lihat Pilih mana yang terbagus ya Lepas Yakah Terima kasih ini dia laptopnya yang murah-murah sekali ya jadi harganya untuk store harganya 28.000 harganya 28.000 harganya 38.000 yang lebih tipis banget ini yang lebih tipis banget ya ini yang model terbaru ini ya ini yang paling terbaru biar lampunya belakangnya tidak nyalan dan CPU-nya sudah 453.000 harganya sekitar 4.600.000 berarti 5.000.000 ya guys ya 5.000.000 lebih lah dengan kursi yang sekarang 5.500.000 harganya masih 400.000 karena dia ini yang masih layarnya besar ya ini dia merekomba terus ini sudah SSD ya karena ini sekitar 4.500.000 ini ini modern banget tapi memang belum ada kamera yang lain-lain yang bagus ya ini gini-gini sekecil karganya sekecil sekarang kalau kan ini barangnya udah juga kor ini ya korigo 4gb ini harganya sekitar ini raskar ngeluruh ini yang uang raskar Ini dia harga-harga iPad ya Dari harga yang terbesar iPad Pro yang 12,9 inci sampai iPad mini juga ada disini Ini tempatnya daerah sini ya Nah disini tuh pinggir jalan yang daerah kesana Kalau kesana itu sekitar nambah ya Ini dia tempatnya merek tokonya ini Kekoyasui Jadi sangat murah gitu kan ya Nah sini juga kalau misalnya untuk turis-turis mempunyai paspor yang kesininya cuma wisatawan Jadi gak kena pajak ya untuk 10%nya gak kena pajak Jadi harganya sangat murah sekali tanpa pajak ya Jadi berikut yang udah Amui sampaikan tentang barang elektronik di Jepang ini ya Jadi tadi udah ngeliat tempat ini Ini tuh tempatnya yang paling murah yang Kekoyasu ini Dan disini tuh sangat lengkap sekali Di vlog sebelumnya Amui udah pernah liput tempat ini ya Cuma waktu itu lupa nama tempatnya ya Dan sekarang udah mau jelaskan tempatnya disini Daerah nambah ini yang merek tokonya ini Kekoyasu ini ya Jadi harganya berpariatif ya Tergantung kita memilihnya yang mana Tapi harganya cukup murah ya untuk harga second elektronik di Jepang ini Oke terima kasih banyak udah menonton Amui Vlogger Japan Dan terima kasih Salam Sub indo by broth3rmax